Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah yang maha kuasa Teman-teman disini saya akan berbagi cerita tentang masa lalu Ya sudah lama sekali sih, betulnya terjadinya Kejadiannya Sebelumnya saya mau tanya nih Apakah teman-teman percaya akan mimpi atau arti mimpi Saya yakin semuanya pernah atau sering mimpi Entah itu mimpi buruk atau mimpi yang baik Saya dulu sering mimpi dan pernah mimpi Di antaranya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Boleh percaya atau tidak Dalam mimpi itu Nabi Muhammad itu memakai peci warnanya hitam Dan sangat ganteng Sangat ganteng sekali Hanya mimpi itu hanya itu saja Dan memakai peci hanya itu saja Yang mau saya ceritakan disini adalah Mimpi tentang teman-teman saya Di curat-coret di cemong-cemong gitu ya Pokoknya memang usil saja banyak keusilannya Nah saya sama dia itu berteman baik memang tetangga Pada suatu malam Saya bermimpi Kalau amut itu pulang dari Jakarta Dia memakai pakaian serba putih Celana putih panjang Baju putih juga Nah waktu itu dia dalam mimpi itu pulang dari Jakarta Setelah mimpi itu Setelah mimpi itu Besoknya saya ceritakan sama dia Bahwa saya itu mimpi seperti itu Jawaban dia apa Wah katanya Gue mau mati nih Kata dia gitu kan Yaudah lah namanya juga anak-anak Ini kawan-kawan besoknya lagi Malamnya itu saya mimpi lagi Si amut itu tetap memakai baju putih Pulang dari Jakarta Pulang kerja Baju putih Celana putih Nah ini beda lagi Ada perbedaannya sedikit Rambutnya diikat di belakang satu Nah namanya juga anak-anak ya Besoknya saya nemuin si amut lagi Saya bilang lagi Mud Saya mimpi lagi tentang kamu Mimpi apa kata dia Ya mimpi kamu pulang dari Jakarta Pakai baju putih celana putih Tapi ini kamu Rambutnya diikat di belakang satu Kata dia itu Wah Benar-benar nih gue mau mati nih Kata dia Kalau gue mati nanti Pak Haji Durrahman Akan saya takut-takutin Kalau dia ke sumur sholat subuh Kata dia itu Karena dia kan suka bangunnya malam Kata dia gitu Terus kamu juga katanya akan saya takutin Waktu itu kan saya mau ke Bogor ya Ikut paman saya Kata saya Wah Tidak bakal kalau sama aku Aku sebentar lagi mau ke Bogor Kata kata saya gitu kan Terus kata dia Terus kata dia Saya mendapat kabar Saya mendapat kabar Bahwa Amut itu Meninggal Walau Walau alam Itu hanya Allah yang tahu Yang tahu rahasia Tentang mimpi Tentang arti mimpi Entah itu mimpi atau apa Yang jelas saya mimpi seperti itu Dan kenyataannya Memang Amut itu Meninggal Terus saya ya Kaget juga sih Hanya Tidak terlalu gimana gitu Namanya saya ingat sama mimpi itu Dan saya pernah Membrow sama Amut bahwa Dia bilang bahwa Gue itu akan mati Kata dia akan nakut-nakutin Gitu ya Setelah itu Berapa bulan kemudian Saya mimpi lagi Setelah Amut dimakamkan Kata dia Hei kawan Kamu harus pulang Ke Bandung Tolong Katanya makam saya itu Rumputnya udah tinggi-tinggi Tolong bersihin Dalam hati saya Astagfirullahaladzim Nah udah gitu Suatu saat Saya pulang ke Bandung Dan saya juga menyempatkan Diri untuk ke makamnya Masya Allah Ternyata itu Benar-benar Kuburannya itu Rumputnya tinggi-tinggi Nggak ada yang nyabutin Belum ada yang Nengok kali ya Kesitu Ya saya kaget juga Tapi kalau nggak salah Kalau nggak salah Saya nggak bersihin Kuburan itu Karena saya pergi ke Makamnya itu Sendirian gitu ya Agak iseng juga sih Nah itulah arti Mimpi Yang katanya Kalau mimpi ini Artinya ini Kalau saya sih itu Mimpi tapi jadi Kenyataan Aneh juga gitu ya Hanya itu saja Mudah-mudahan Kita selalu Diberi Kesehatan Mudah-mudahan Kita selalu Percaya Selalu yakin Iman kita Selalu kuat Selalu bertambah Bahwa Allah itu ada Bahwa Allah itu Bisa merubah Semuanya Segalanya Bisa memberikan Segalanya Kebaikan-kebaikan Keburukan-keburukan Bisa menjadikan Yang baik Menjadi buruk Yang buruk Menjadi baik Bahkan kita Suatu saat Akan mati juga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih